Halo, Assalamualaikum ketemu lagi di channel youtube Andi Istiabudi di video kali ini kita akan membahas mengenai buku yang baru saja saya selesai kerjakan, judulnya adalah Sang Pendekastuk in Action seperti apa bukunya ini dia bukunya hmm udah nama saya juga jadi, ya ini memang bukan saya, jadi sosok yang ada di cover buku ini adalah Ledik Lawika nah, jadi dia ini adalah seorang stalker atau orang yang pernah terkena sangat stok lalu dia itu sempat 4 tahun itu tidak bisa berbicara dia, setelah terkena sangat stok dan baru pulih mulai pulih, itu sekitar tahun 2020, mulai bisa berbicara, dan pada tahun itu juga tahun 2020 dia itu bertransformasi menjadi Sang Pendekastuk nah, buku ini yang teman-teman lihat ini yang baru saja saya selesai kerjakan ini adalah buku kedua dari seri Sang Pendekastuk jadi sebelumnya juga ada buku yang membahas tentang Ledik Lawika yaitu buku ini ini teman-teman saya tunjukkan nah ini juga buku yang ditulis oleh saya juga judulnya Ledik Lawika Sang Pendekastuk buku ini dirilis tahun 2023 dan ada jumlah halamannya itu 108 halaman buku pertama ini dilengkapi oleh foto juga dua foto sejumlah foto foto-nya berwarna juga dalam buku ini nah ini kalau di buku ini lebih banyak membahas mengenai penjalanan hidup dari sosok Ledik Lawika dari dia lahir dibesarkan sekolah lalu sukses di bidang industri pariwisata hingga akhirnya dia terkena setuk dan kemudian bertransformasi menjadi Sang Pendekastuk teman-teman pasti bertanya kenapa dinamakan Sang Pendekastuk nah kalau teman-teman perasaan teman-teman mesti baca ini buku ini karena di buku ini dijelaskan semuanya nih ini dia nih nah buku ini diilis tahun lalu tepatnya pada tahun 2023 lalu saya kemudian dipercaya kembali oleh Ledik Lawika untuk menyelesaikan atau menulis sequel lanjutannya yaitu Sang Pendekastuk In Action ini buku keduanya nih tuh nah ini buku yang yang ini itu lebih tebal kalau tadi jumlah halamannya 108 nah kalau ini 182 buku ini tuh lebih tebal kan kalian bisa lihat perbandingannya tuh enggak tuh lebih tebal yang kedua nih dan buku ini juga dilengkapi oleh sejumlah foto yang bawahnya juga kalian bisa lihat eh enggak ada oke sebentar enggak ada beberapa fotonya juga enggak jika buku pertama yang ini lebih banyak membahas tentang penjalan hidup masa-masa Ledik Lawika terkena stroke menjadi pengobatan dan pemulihan nah buku kedua ini maaf ini itu lebih bercerita tentang aktivitas hal-hal unik yang dilakukan oleh Ledik Lawika sebagai seorang stroke atau orang yang pernah mendapat sangat stroke tapi hal-hal yang dilakukan ini unik dan menaik bahkan ada beberapa yang bisa dibilang tidak lazim tapi menaik untuk disimak dan dibaca karena sangat inspiratif bagi kita semua tidak hanya bagi teman-teman yang mungkin juga sesama stalker tapi juga yang orang pada umumnya juga masyarakat pada umumnya juga cocok membaca buku ini dan disajikan dengan bahasa yang ringan tidak berat sehingga yang membaca buku ini tidak perlu khawatir harus pusing memikir yang berat-berat karena buku ini dikemas dengan bahasa yang ringan menyenangkan ceria makanya teman-teman bisa lihat ini covernya juga lebih lebih ceria ya warna biru ceria dibanding cover pertama cover pertama memang lebih serius nih bukunya tuh nih teman-teman jadi inilah dua buku seri sang pendekastuk Lady Chlorica yang saya tulis ini tahun 2023 dan ini tahun 2024 nah teman-teman nah bagi teman-teman yang tertarik untuk membaca buku ini atau memiliki buku ini lebih tepatnya ya bisa pesan di nomor berikut di bawah sini nanti akan berhubungan dengan ada timnya yang akan membantu teman-teman yang ingin membeli dan memesan buku ini dan sebenarnya di dari dua buku ini nanti rencananya akan ada buku lanjutnya lagi jadi ada buku saya ketiga keempat kelima itu sudah direncanakan karena saya dan Mas Ledek ini sudah sepakat melanjutkan kolaborasi kreatif kami dalam pembuatan buku ini ke depannya jadi bakal ada buku bakal ada buku sequel sang pendekastuk lainnya gitu tapi saran saya teman-teman beli dua buku ini dulu jadi biar tahu ini untuk tahu siapa sebenarnya Ledeklawika dan apa bagaimana dia bisa terkena stuk dan bagaimana dia akhirnya bangkit menjadi sang pendekastuk ada di buku ini jadi ini bisa dibilang sebagai dasarnya biar teman-teman tahu siapa itu Ledeklawika sebenarnya sang pendekastuk dan buku ini banyak loh ternyata tokoh-tokoh publik yang sudah memiliki buku-buku ini ada siapa si Bima Sakti Indra Safri terus ada lagi Nova Arianto terus ada Coki Sitohang Coki Sitohang Coki Sitohang juga sudah memiliki buku ini banyak pokoknya yang memiliki buku yang ini dan apa namanya buku ini kalau teman-teman baca buku ini teman-teman bisa lebih bersyukur dan memahami bahwa kesehatan itu sangat bahagia jadi kita akan banyak apa bersyukur bahwa bagi kita yang masih sehat maka jaga baik-baik kesehatannya jangan jangan sia-siakan nikmat terbesar yang terdibikan oleh Allah SWT yaitu kesehatan kalau kita baca buku ini kita bisa tahu nanti betapa beratnya penjuangan mereka yang terkena stup dan ingin sembuh jadi mumpung kita masih sehat yuk kita jaga kesehatan minimal menaapkan pola hidup sehat jangan melokok jaga pola makan jaga waktu istiahat jangan tidak tahu jangan sering tidur tahu malam dan yang paling utama adalah berpikir positif terus berpikir positif dan jangan banyak pikir macam-macam itu yang utama karena di buku ini juga mas Tadik juga memberikan sejumlah tips ya bagaimana untuk hidup sehat dan mengurangi risiko terkena stup buku pertama nah tapi kalau yang buku kedua teman-teman bisa mengetahui bagaimana stup itu bukan akhir dari segala-galanya terutama bagi mereka yang terkena stup jadi di buku ini mas Tadik menunjukkan bahwa walaupun dirinya stup dirinya tetap bisa berkaya kreatif dan tidak kalah dengan masyarakat yang masih headline-nya ini teman-teman tertaik untuk memiliki dua buku ini teman-teman dan teman-teman bisa memesannya di nomor yang ada di bawah ini tadi belum muncul nomornya nah sekarang ini muncul sekarang nih di bawah ya di nomor sekian ini oke bisa dihubungi via WA dan maupun via telepon demikian penjelasan tentang buku saya dan kita akan membahas tentang hal-hal lain seputar dunia literasi buku menulis di video-video berikutnya terima kasih sudah menyaksikan video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati